Al-Fatihah Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 105 Pada hikmah nomor 105 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Kemungkinan Allah membuka pintu taat kepadamu namun dia tidak membuka pintu penerimaan kepadamu Kemungkinan pula Allah memutuskan dosa kepadamu akan tetapi justru dengan dosa tersebut kamu bisa usul kepada Allah SWT Kaum muslimin rahimahumullah maksudnya begini Terkadang Allah SWT membukakan kepada kita pintu ketaatan tetapi tidak membukakan pintu penerimaan Misalnya kita dibukakan oleh Allah mau shorat Tetapi shorat kita tidak diterima oleh Allah Pintu kogulnya tidak diterima Dibuka pintu taatnya berupa shorat tetapi tidak dibuka pintu kogulnya oleh Allah Kenapa? Bisa jadi ketika shorat kita masih pria Ketika shorat kita belum khusus Ketika shorat banyak hal-hal lain selain Allah misalnya Sehingga kita oleh Allah ditakdirkan jadi ahli shorat Tetapi shorat tersebut tidak diterima oleh Allah SWT Lalu bagaimana sikap kita? Yaudah yang penting kita taat masalah diterima atau tidak diterima Asal kita sudah berusaha dengan maksimal Itu urusan Allah SWT Tetapi sebaliknya Terkadang ada orang yang ditakdirkan berbuat dosa Maksiat Tetapi justru dosa dan maksiatnya tersebut membuat dia bertobat Dan akhirnya dia sampai kepada Allah SWT Yang sering saya dengar misalnya cerita dari Kusbaha Tentang kalau tidak salah itu Kolifah Umar bin Khotob Umar bin Khotob dia masuk Islam Itu justru ketika mau meropek Al-Quran Dapat didaya lalu masuk Islam Dan imannya Sayyidina Umar ini dibandingkan dengan iman umat Islam Sudunia itu sebanding Lalu kalau dalam cerita-cerita wali sawah ada cerita Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga mau merampok Tapi justru dia malah dapat didaya Jadi istilahnya Terkadang kita ditakdirkan oleh Allah SWT Dalam kemaksiatan Tetapi justru kemaksiatan tersebut membuat kita tersadar Akhirnya bertobat Dan ujungnya kita menjadi dekat dengan Allah SWT Tetapi sebaliknya Terkadang ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah SWT Berbuat taat Tetapi justru ketaatan tersebut membuat dia jauh dari Allah SWT Misalnya dalam sejarah ada kaum Khwarij Kaum Khwarij ini kan sebagian orang-orang yang banyak hafal Al-Quran Tetapi justru hafal mereka ini membuat dia kemudian jauh dari Allah SWT Misalnya seorang yang ditakdirkan sholah Tetapi sholatnya justru membuat dia jauh dari Allah Karena apa? Misalnya Karena ria Karena setelah sholat misalnya dia menjadi orang yang sombong Bukan menjadi orang yang taat Kaum muslimin rahimahkumullah Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah SWT Orang yang dibukakan pintu ketaatan oleh Allah SWT Amin Dan lalu juga dibukakan pintu kuburnya oleh Allah SWT Amin Mungkin sebagian saudara ada yang sedang ditakdirkan bermaksiat kepada Allah SWT Mari jangan putus asa kita berdoa Mudah-mudahan maksiat tersebut membuat kita makin dekat dan bertobat kepada Allah SWT Wata'ala Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'un alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabilhamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Warhafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati